Sedara selain menyita baju bekas dari Malaysia, petugas patroli bea dan cukai Pantaloan Palu juga menggagalkan penyelundupan rotan sebanyak 293 ton dari dua kapal yang menuju Malaysia. Dua kapal bermuatan 293 ton rotan ilegal disita di pangkalan bea dan cukai Pantaloan Palu sebagai barang bukti. Kedua kapal tersebut ditangkap oleh petugas operasi patroli bea dan cukai di perairan Selat Makassar saat hendak menuju Tawau, Malaysia dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ada dua kapal, yaitu kapal KLM Bunga Madinah dan KLM Karya Bersama. Nah ini sedangkan proses pemiksaan, hanya untuk yang TSK sementara dua. Kedua ya? Sementara dua. Kedua, betul. Hari ini kekecahsaan, nanti juga kita... Kita ke informasi...